Intro Senang sekali pagi hari ini atas anugerah dan berkat Tuhan Saya berhadapan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian Saya datang di tempat ini, saya berada di tempat ini di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian Bukan merasa sudah paling hebat atau paling pinter Tapi saya berdoa sepanjang saya menyiapkan firman ini saya berkata Tuhan apa yang saya ingin bagikan buat setiap jemaat Tuhan Mari Tuhan aku buka hati saya terlebar-lebarnya untuk menangkap apa yang menjadi isi hatimu buat setiap jemaat Tuhan Dan pagi hari ini saya mendapat remah di dalam kejadian pasal yang ke-12 Kita akan baca bersama-sama kejadian pasal yang ke-12 Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 Yang sudah dapat katakan amin Ya sudah dapat di layar LCD Oke yang buka Alkitab kita baca bersama-sama Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Ayat yang pertama Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olemu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran Abraham membawa Sarah, istrinya dan Lot, anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran Mereka berangkat ke Tanah Kanaan lalu sampai disitu Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem Yaitu pohon Tarbantin di More Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu Ayat 7 ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu Maka didirikannya disitu mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel Ia memasang kemanya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur Lalu ia mendirikan disitu mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke Tanah Negev Di dalam kehidupan kekristenan kita Kita tahu bahwa Tuhan punya tujuan Tuhan punya goal dalam hidup kita Goalnya apa? Yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Itulah yang menjadi goal kita menjadi orang Kristen Jadi kekristenan kita ini bagaikan sebuah perjalanan Tapi bukan jalan-jalan Menurut Bapak Ibu surah sekalian Apa perbedaan antara perjalanan dengan jalan-jalan? Ada yang bisa menjawab? Berbeda Berbeda sekali antara perjalanan dengan jalan-jalan Kalau perjalanan punya tujuan Maksudnya mau arah kemana? Tapi kalau jalan-jalan Ya sekedar jalan-jalan Udah pernah lihat teman-teman atau saudara kita ke mall Kemana oh jalan-jalan Kayak gak ada tujuan gitu Tetapi kekristenan itu punya tujuan Punya tujuan, punya goal Goalnya adalah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Dan Abraham ketika dipanggil Tuhan Tuhan punya sasaran yang jelas Goal yang jelas buat kehidupan Abraham Ada janji-janji Tuhan di dalam kehidupan Abraham Di ayat yang ke-12 Di ayat yang pertama Tuhan bilang berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Pergilah dari negerimu Dari sana ke saudaramu Dan dari rumah bapamu Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Ini perintah Tuhan Kalau Abraham berhasil Menjalankan perintah Tuhan Maka dampaknya di ayat yang ke-2 Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Aku akan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Kalau ayat 2 ini dapat terjadi di dalam kehidupan Abraham Mau tidak mau di ayat yang satu Ayat yang pertama Abraham harus siap sedia Untuk apa? Pergi keluar Ini sesuatu yang gak nyaman Saya sudah merasakan bagaimana diutus dari satu kota ke kota yang lain Itu gak nyaman sama sekali Dari Menado Pindah ke Jogja Kemagelang Terus akhirnya ke sini Repot Waktu saya Waktu kapan lalu saya pindah-pindah rumah Teman-teman bilang Barangmu banyak juga ya Iya memang banyak sekali Tapi saya sudah terbiasa Terbiasa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain Jadi gak ada lagi rasa beban seperti itu Tapi sejak waktu awal ketika saya dipindahkan dari Menado ke Jogja waktu itu Sesuatu yang gak mudah bagi saya Karena disana saya nyaman Saya sebenarnya Saya juga bingung Saya kok bisa ada di tempat ini Dan Memenuhi setiap panggilan Tuhan menjadi hambanya Menjadi full timer Sesuatu yang gak mudah bagi saya Saya harus tinggalkan Keluarga saya Sanak saudara saya Dan Menurut saya disana itu begitu nyaman Semuanya tersedia Bahkan sebelum saya terjun di dalam ladang pelayanan Saya punya bisnis Tetapi Awal-awal bisnis saya Bisnis kami mulai berkembang Tuhan panggil saya Menurut saya itu sesuatu yang gak masuk akal Tapi saya bilang sama Tuhan Iya Kalau ini panggilan Tuhan Saya mau Tuhan Dan proses perjalanan itu Tidak enak sama sekali Jadi kalau ada di antara anda yang berkata Enak ya jadi full timer Anda belum merasakan bagaimana jadi full timer Semua kita Punya panggilan masing-masing Tapi saya mau katakan Perjalanan ke kristenan kita Itu sesuatu yang Kadangkala di tengah jalan Kita menemukan berbagai Macam hambatan dan tantangan Seperti Abraham Abraham kalau gak keluar Dari sonana nyamannya Tidak mungkin Abraham akan memenuhi Janji-janji Allah yang begitu ajaib Abraham rela meninggalkan apa Pertama apa Negrinya 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 Negeri Abraham apa Kalau kita baca di firman Tuhan Di ayat-ayat sebelumnya Dikatakan Abraham berasal dari Urkasdim Sebuah negeri yang jauh Kalau bapak ibu sudah sekalian lihat peta Map Bapak ibu gak akan pernah lagi menemukan Kota yang namanya Urkasdim Tetapi menurut para peneliti Alkitab Sejarah mengatakan Bapak Urkasdim itu berada di Iran Satu wilayah di timur tengah Jauh sekali Dari Israel Tuhan panggil Abraham Dulu namanya Abraham Belum diubah jadi Abraham Di kota yang begitu jauh Urkasdim Dan tidak mudah bagi Abraham Untuk meninggalkan negerinya ini Kenapa Karena di negerinya ini Abraham sudah sangat enak Hidup begitu nyaman Abraham sudah begitu sangat nyaman Menikmati kehidupannya Menikmati keluarganya Dan usaha bisnis dari Abraham Lagi pesat-pesatnya Dan ekspansi waktu itu Tiba-tiba Tuhan intervensi Dengan satu suara Pergi keluar dari negerimu Ketika Abraham mendengar Apa yang disampaikan Tuhan Kita perhatikan Kita lihat sama-sama Respon Abraham adalah berkata Ya Dan dia berangkat Abraham rela meninggalkan negerinya Meninggalkan bisnisnya yang Berkembang begitu luar biasa Bisnisnya apa Kalau kita tahu Abraham itu punya papa namanya Tera Tera itu punya satu CV UD saya enggak tahu ya Namanya Pembuat patung berhala Dan Urkas Dim itu adalah pusat penyembahan berhala Orang-orang masyarakat Urkas Dim adalah penyembahan berhala Coba bayangkan bapak ibu saudara sekalian Bisnis patung berhala Di pusat penyembahan berhala Cuan enggak Cuan untung besar Bisnis patung berhala Di pusat penyembahan berhala Wah pasti laris Kita tidak tahu berapa kekayaan Tera Ayah Abraham Dan itu banyak Tetapi Abraham memilih untuk berangkat keluar dari Urkas Dim Untuk apa Memenuhi panggilan ilahi Tuhan Menjadi bangsa yang besar Kalau kamu ingin jadi berkat Keluar dari negerimu Bicara apa keluar dari negeri Bicara comfort zone Bicara keamanan dan kenyamanan Saya katakan Tidak ada pertumbuhan dalam zona aman Dan tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan Kalau kita mau bertumbuh Mau tidak mau kita harus keluar dari zona aman Kalau kita mau bertumbuh Mau tidak mau kita harus keluar dari Kotak kita yang selama ini kita terbelunggu di dalamnya Baru kita bisa memenuhi janji dan panggilan Tuhan Kalau enggak kita enggak bisa kemana-mana Dan saya percaya Bapak Ibu Sudah sekalian punya panggilan Tuhan Punya janji Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Sudah sekalian Mari penuhi panggilan itu Memang zone yang nyaman itu Mengenakan menurut beberapa orang Tetapi tahu enggak Bapak Ibu Sudah sekalian zone yang nyaman akan membuat Seseorang itu selalu downgrade Bukan upgrade Zone yang nyaman itu akan selalu membuat orang tersebut Ditarik mundur Bukan maju Ada cerita nih Tiga angin Ngobrol mereka Satu angin topan Dua angin puting beliung Dan ketiga angin sepoi-sepoi Mereka Bincang-bincang Terus angin topan bilang Eh mari kita adakan sayembara Siapa yang berhasil menjatuhkan monyet di atas pohon itu Kita kenobatkan dia sebagai angin yang terhebat di alam semesta ini Angin topan Angin topan bilang siapa takut Dia datang Monyet lihat anginnya Monyetnya ketakutan Dia pegang erat pohon Batang pohon itu Digoncang kiri kanan Monyetnya enggak jatuh Gagal angin topan Datanglah angin puting beliung Dengan angin yang begitu kencang Monyet lihat Monyet berpegangan Monyet enggak jatuh Pegangan monyet semakin kuat Semakin kencang angin puting beliung Pegangan monyet kepada ranting dan cabang pohon Batang pohon semakin kuat Sehingga monyet itu enggak jatuh Giliran angin yang ketiga nih Angin sepoi-sepoi Enggak ada enggak kedengeran apa-apa Sayup, sayup Enggak ada kedengeran apa-apa Anginnya enak Monyetnya pun enggak ketahuan Tiba-tiba monyet mulai ngantuk Brek jatuh Terkadang sona nyaman Membuat seseorang itu bisa jatuh dan gagal Oleh karena itu Abraham memilih Dia berkeputusan untuk keluar dari negerinya Karena Tuhan tahu Kalau engkau bertahan lama di negeri itu Lama-kelamaan engkau bisa jadi penyembah berhala Kalau engkau bertahan di Urkasdim Lama-kelamaan budaya Kucur di Urkasdim itu nempel Di dalam kehidupanmu Padahal Tuhan pengen buat suatu bangsa yang besar Waktu nu Airba Tiba-tiba Tuhan lihat manusia semakin jahat Tuhan kepingin untuk bentuk satu negara Suatu negeri yang luar biasa Tuhan memilih pertama kali Abraham Jadi rencana Tuhan Inisiatifnya Tuhan untuk membangun sebuah bangsa yang besar Dimulai dari Abraham Oleh karena itu Kalau Tuhan ingin membangun sebuah negeri Sesuai dengan kacernya Tuhan Budayanya Tuhan Mau tidak mau Abraham harus keluar dari kacernya yang lama Yaitu Urkasdim Yang begitu banyak sekali tantangan dan pergumulan Bahkan budaya disana itu bermacam-macam Belum juga dengan penyembahan berhala Abraham harus keluar dari Urkasdim Dia tinggalkan pekerjaannya Kalau mau pilih itu sesuatu yang tidak mudah Kenapa? Karena waktu Tuhan bilang Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Tidak pasti Tidak pasti Abraham tidak mengerti Dia mau kemana Tuhan bilang Negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Alkitab katakan secara Alkitab tidak katakan secara spesifik Kemana Abraham akan dituju Tetapi Alkitab katakan Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Jadi membuat kebingungan Kadangkala kekristianan itu tidak pasti Bapak Ibu sekalian Ada orang berharap ke gereja pasti kaya Eh enggak jadi Ada orang berharap Kalau anakku sekolah di sekolah Kristen Baik-baik saja Eh enggak Ada banyak orang yang walaupun dia di sekolah Kristen atau apa Karakternya juga kadangkala enggak sesuai dengan apa kata Tuhan Abraham rela meninggalkan Urkasdim Menuju ke negeri yang dia tidak pernah kenal sama sekali Sesuatu yang enggak mudah bagi Abraham Tetapi dia mau melakukannya itu Dan dia itu rela Meninggalkan Urkasdim Jadi yang pertama Sona nyaman yang pertama yang berbahaya adalah Sona nyaman karena fasilitas atau materi Kita harus berhati-hati di area ini Bapak Ibu sekalian Ketika Anda diberkati secara materi dan fasilitas Anda Semakin banyak semakin diberkati Tuhan Hati-hati Kalau kita tidak menjaga bagian ini Kita bisa ditarik dan jatuh Dan rencana Tuhan gagal di dalam kehidupan kita Sona nyaman memang sesuatu yang Nyaman tetapi terkadang disana tidak ada pertumbuhan sama sekali Memang sona nyaman tanpa resiko terkadang Tetapi kita sebagai anak Tuhan Mau tidak mau harus melawan arus Hanya kotoran dan ikan mati Yang mengikuti arus Seperti ikan salmon yang terus berenang Berenang dan berenang Kita harus benar-benar harus keluar dari area-area yang membuat kita nyaman hari ini Daud pernah mengalami kegagalan Dan kegagalan itu bukan kegagalan yang Yang kecil dan sederhana tapi membuat dia itu jatuh dan gagal Kegagalan Daud dimana? Waktu dia aman Nyaman Biasa perang tidak ikut perang Biasa bertempur tidak ikut bertempur Pasukannya yang bertempur Dia malah main di istana Cari udara segar Jalan-jalan di soto istana Tiba-tiba Eh Ada perempuan mandi Ini berkat Waktu Daud lihat Bayangkan Bapak Ibu Saya membayangkan seperti ini Daud tanpa sengaja loh Ini benar ya Tanpa sengaja Daud jalan-jalan cuma lihat di istana Lihat kemegahan Negerinya kemakmuran Kehebatan Tiba-tiba Eh tanpa dia sengaja Lihat Bersheba lagi mandi Bapak Ibu Surah kalian Daud gak sengaja Kalau sengaja kan Daud Suruh pasukan Eh beliin teropong Kan gak Kita mengatakan itu Atau Tiba-tiba Daud memerintahkan semua anak buahnya Semua kamar mandi Di seluruh wilayah Israel Dilobangi atapnya Gak ada cerita gitu Dan Alkitab tidak menceritakan seperti itu Jadi pikiran kita gak usah kemana-mana Ya Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian Daud gak sengaja Lihat ada perempuan mandi Apa yang terjadi Membuat Daud Jatuh ke dalam dosa Tanpa sengaja Di situasi yang aman Nyaman Daud jatuh Bahkan Kejatuhan Daud Disusul dengan kejatuhan yang berikutnya Daud gak Tiba-tiba Daud lagi tidur Dapat WA Tering Aku hamil Waktu Daud Terima pesen itu Dulu gak ada WA ya Tiba-tiba Daud merasa Saya yakin Daud itu bingung Waduh Bahaya ini Tiba-tiba Muncullah rencana Kejahatan Daud berikutnya Apa yang dia lakukan Dia kirim veksimal Kepada Siapa istri Bersiba Ada yang tahu Uriah Pagi-pagi sudah pintar Luar biasa Uriah Kirim berita Uriah ditarik dari medan perperangan Dan isi beritanya Uriah kamu adalah Tentara yang luar biasa Sudah sekian bulan Kamu berperang Di medan pertempuran Saatnya kamu pulang Ke rumah Kasih cuti Kepada Uriah Uriah pulang Lihat Rencananya Daud Uriah pulang Waktu dia pulang Uriah gak Pulang ke rumahnya Mental tentara Wah luar biasa Namanya tentara Sudah berbulan-bulan Kemedan peperangan Bapak ibu sekalian Pulang ke rumah Suami istri ini Maaf Mana tahan Tetapi Uriah gak melakukan itu Uriah bilang Ah Saya sebagai tentara Saya sebagai orang Kepercayaannya Daud Kenapa aku harus Enggak ke medan Ke peperangan Malah aku Senang-senang Di tempat ini Enggak Uriah malah ke istana Dan tidur di istana Dia jaga Dia tetap jadi Abdi yang baik Kepada Daud Dia tetap Punya ketunjukan Kepada Daud Gagal rencananya Daud Uriah gak pulang rumah Tambah bingung ini Rencana A gagal Rencana B gagal Akhirnya apa Daud perintahkan kembali Uriah Untuk kembali Ke medan pertempuran Dengan menempatkan dia Di barisan terdepan Dan pada akhirnya Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian Uriah mati Di medan pertempuran Yang membunuh Uriah Ada satu buku Yang sangat bagus Judulnya pengabdian Yang ternoda Itu diceritakan Kisah Tentang Uriah Lihat kejatuhan Daud Bermula dari mana Bermula dari mana Sonah nyamannya Merasa dirinya Sudah gak bisa Lakukan apa-apa lagi Sudah bagus semua Sudah settle Tanpa berjaga-jaga Dan pada akhirnya Dia jatuh Kemudian yang kedua Kita lihat Sonah nyaman yang kedua Apa Bapak Ibu sekalian Panggilan Tuhan Kepada Abraham Itu secara spesifik Secara personal Untuk Abraham Tetapi pada waktu itu Terah Ayah Abraham Bersama dengan Keponakannya namanya Lot Ikut Padahal jelas-jelas Tuhan bilang Pergilah dari negerimu Dari rumah Bapakmu Yang Tuhan Panggil itu Abraham Bukan Terah Bukan Lot Keponakannya Dan keluarganya Enggak Abraham sendiri Tentunya bersama istrinya Karena dua daging Jadi satu Sarah Dan Abraham Keluar dari negerimu Dari rumah Bapamu Dari sanak saudaramu Ke negeri Yang akan kutunjukkan Kepadamu Tetapi dalam perjalanan itu Saya gak habis pikir Tera itu ikut Mungkin waktu mendengar Daud sharing Wow dia terpukau Dan akhirnya ikut Dan bayangkan Gara-gara Tera ikut Bersama keluarganya Daud berada di Haran Itu 15 tahun Lama banget 15 tahun ada di Haran Yang seharusnya Dia sudah sampai Mungkin di tanah perjanjian Tanah Tanah yang dijanjikan Tuhan Tapi gak sampai 15 tahun tertunda Kenapa? Ya ini Ada faktor keluarga Di dalamnya Ada Haran Haran Ada Tera Waktu sampai di Haran Bapak Ibu sekalian Eh ternyata Haran itu pusat bisnis Kota Maju Urkasdim Kota Produksi Ketemulah di Haran Mereka bisnis lagi disana Memang berhasil Makanya terjadi penundaan Makanya Tuhan kembali Mengingatkan Abraham Pergilah dari negerimu Dari sanak saudaramu Sampai dua kali Kadangkala di dalam Kehidupan kita Ada Haran-Haran Yang tersembunyi Yang kadangkala Membuat rencana Tuhan Itu gagal Dan tidak terjadi Kita sungkan Kita terkadang kompromi Kalau saya gak lakukan ini Gak maju bisnis saya Saya harus main belakang nih Supaya apa? Mulus Tuhan mau Haran-Hara Tuhan mau Tera-tera Di dalam kehidupan kita Harus benar-benar Kita selesaikan Bahkan waktu itu Tera yang memimpin Perjalanan Bukan Abraham Tera yang memimpin Perjalanan Dan bukan Abraham Sehingga terjadi Penundaan kurang lebih 15 tahun Mereka ada di Haran Tuhan mengingatkan Perjanjian Kembali kepada Abraham Dan pada akhirnya Orang yang benar-benar Menghidupi panggilan Tapi tidak dipanggil Sama Tuhan Akhirnya mati Di tengah jalan Seperti Haran Seperti Terah Mati di Haran Tuhan kembali Ingatkan Abraham Pergilah dari negerimu Dari sanak saudaramu Abraham keluar Tetapi Abraham Membuat kesalahan Yang sama Kedua kali Dia tetap Mengajak Mengajak Lot Keponakannya Benar ya Dia tetap mengajak Lot Mungkin saya berpikir Lot itu merengek-rengek Di tengah Perbincangan mereka Saya harus berangkat Tuhan suruh saya Aku mau ikut om Om Aku ikut om Akhirnya Abraham Karena sayang Akhirnya ikut Lot ikut Pada suatu waktu Akhirnya dengan Cara Tuhan sendiri Memisahkan Lot Dengan Abraham Dengan apa? Peristiwa alam Ini hebat loh Tuhan Sampai Tuhan bilang Lot Kalau kamu mau ke kanan Aku ke kiri Kalau aku ke kiri Kamu ke kanan Kalau kamu ke kanan Ke kiri Aku mau yang lain Sampai Dengan peristiwa alam Tuhan Perhadapkan dengan Lot Dan Lot Melayangkan pandangannya Lihat alam yang subur Banyak rumput-rumput Hijau Karena pada waktu itu Gembala Lot Gembala-gembala Domba Lot Dan gembala-gembala Domba Abraham Sering bertengkar Karena rebutan Lahan dan rumput Sering bertengkar Karena rebutan rumput Domba-domba Semakin banyak Hasil ternak Semakin banyak Sehingga Abraham bilang Kalau begini terus Lama-lama yang berantem Kita berdua Saatnya kamu putuskan Akhirnya Lot Memilih Lembah Sungai Yordan Yang begitu hijau Dan Abraham Di tempat yang kering Lot memilih Kelihatan Mata itu Sangat menarik Tetapi Di seberang Sungai Yordan Ada kota namanya Sodom dan Gomorrah Waktu saya renungkan Selalu pengen Selalu pengen Untung Untung Kita terkadang Ikut Tuhan Pengen yang itu kan Untung Cuan Terkadang kita Ke gereja Apa Tujuan kita Sebenarnya apa Kadangkala Kalau kita lihat Motivasi terdalam kita Pengen diberkati Gak salah sih Tetapi Lebih daripada itu Tempatkan rasa Cinta kita Kagum kita Hormat kita Akan Tuhan Dibandingkan dengan Yang lain Di dalam perjalanan itu Hati Lot Terpaut kepada Duniawi Buktinya mana Buktinya dia Tinggal di kota Sodom Dia besarkan Anak-anak disana Dan kita tahu Sodom itu adalah Kota yang begitu Besar kejahatannya Di mata Tuhan Kejahatan seksual Terjadi begitu Luar biasa Di kota Sodom Makanya Sodomi Itu Sejak mulai Itu sudah ada Zaman Abraham Di kota Sodom Begitu mengerikannya Lot itu Gak cinta Tuhan Tapi Lot itu Cinta kepada Perkara-perkara dunia Aku ikut Tuhan Karena untung Aku ikut Tuhan Pengen diberkati Aku ingin ikut Tuhan Supaya aku sembuh Aku ingin Tuhan Macem-macem Kita cari Tuhan Bukan cari hatinya Tapi cari tangannya Kita datang ke gereja Bukan cari persekutuan Dengan Tuhan Tetapi Pengen diberkati 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 lebih lagi Tapi sedikit sekali Orang berkata Tuhan ini aku Ubahkan hatiku Tuhan Motivasi hatiku yang murni Bahwa aku mengikuti engkau Karena aku tulus Cinta kepadamu Sehingga Yang membedakan Abram dengan Lot Abram meskipun Di Padang Tandus Kering kerontang Tuhan buat Mata air disana Meskipun Abram diperadabkan Dengan tanah yang Enggak subur Tetapi Tuhan tetap Berkati dia Lihat Tuhan berkati kita Karena hati kita Yang jadikan kaya Yang jadikan sukses Adalah Tuhan Bukan karena hasil Perjuangan kerja Keras kita Tuhan Anugerah Tuhan Kasih setia Tuhan Lot itu Dalam bahasa Ibrani Artinya gelap Selubung Ijinkan selubung Selubung Di dalam hati kita Dikoreksi sama Tuhan Supaya motivasi hati kita Benar-benar Murni Dan tulus Di hadapannya Yang terakhir Waktu saya tidak banyak Kita baca Di ayat yang Ke Enam Jadi yang pertama Sona nyaman Karena fasilitas Yang kedua Rasa cinta Akan dunia Kemudian yang ketiga Ayat yang ke enam Dikatakan Abram berjalan Melalui negeri itu Sampai ke suatu tempat Dekat Sikem Yaitu Pohon Tarbantin Dimoreh Waktu itu orang kanaan Diam di negeri itu Ketika itu Tuhan menampakkan diri Kepada Abram Dan berfirman Aku akan memberikan Negeri ini Keketurunanmu Maka didirikannya Di situ Mesbah bagi Tuhan Yang telah Menampakkan diri Kepadanya Poin yang terakhir Anda senang Dengan kata terakhir Ya Kalau enggak senang Saya yang senang Yang terakhir Perhatikan ayat tuju Tuhan menampakkan Diri kepada Abram Dimana Tuhan Menampakkan diri Alkitab katakan Dibawah pohon Tarbantin Dimoreh Waktu saya merenungkan ini Kalau Alkitab Mencatat satu lokasi Satu tempat Berarti itu penting Jadi firman Tuhan ini Bukan huruf-huruf mati Tapi hidup Saya renungkan Berarti penting Waktu Tuhan Menampakkan diri Kepada Abram Dibawah pohon Tarbantin Dimoreh Jelas sekali Dikatakan dimoreh Apa maksudnya Ternyata waktu itu Orang-orang kanaan Tinggal Di daerah sekitar Pohon Tarbantin Dan pohon Tarbantin Menurut sejarah Orang-orang kanaan Pada waktu itu Sering melakukan Praktek penyemban berhala Di bawah pohon Tarbantin Dimoreh Jadi mereka Kalau usaha lagi kurang bagus Cari Pohon Tarbantin Kalau lagi dalam masalah Minta petunjuk Di bawah pohon Tarbantin Pesugihan terjadi Di bawah pohon Tarbantin Jadi kalau ada orang kanaan nih Cari jodoh Umurnya sudah jatuh tempo Pergilah di bawah pohon Tarbantin Saya tidak habis membayangkan Cari jodoh Di bawah pohon Tarbantin Dapatnya apa ya Wewe gombel kali ya Di bawah pohon Tarbantin Orang kanaan menyembah dewa-dewa mereka Di bawah pohon Tarbantin Dan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham Tepat persis Di pohon Tarbantin itu Artinya apa Bapak Ibu sekalian Tuhan jauh lebih hebat Dari apa yang kita banggakan hari ini Tuhan lebih hebat dari apapun Pergumulan tantangan Atau persoalan kehidupan kita Tuhan jauh lebih dasyat Tahu Tuhan jauh lebih hebat Dan dia mampu menyelesaikan Setiap pergumulan dan tantangan kehidupan kita Kebanggaan orang kanaan Waktu itu mungkin pohon Tarbantin Apa kebanggaan kita hari ini Yang kita bangga-banggakan hari ini Ijinkan Tuhan menjadi tempat Yang paling terutama Yang kita banggakan dan kita agungkan Melebihi dari apapun Melebihi dari uang kita di bank Melebihi dari saldo deposito kita Siapa apapun itu yang hari ini Membuat hati kita terpaut disana Ijinkan Tuhan yang mendapat Tempat yang paling terutama Di dalam hidup kita Abram sudah berhasil Sudah sukses Tapi Tuhan suruh keluar lagi Supaya Abram tidak terus merasa puas Dengan apa yang dia alami Hari itu Dan pada akhirnya Abram pergi ke satu tempat Yang lebih jauh lagi Ke battle dan dia mendirikan Mesbah disitu bagi Tuhan Semakin Abram diberkati Semakin dagingnya Dilujuti Tuhan Semakin dia diberkati Semakin dagingnya Di proses Tuhan Karena ikut Tuhan adalah Sangkal diri dan pikul salib Gak enak jadi orang Kristen Tetapi Ketidak enakan itu Selalu ada penyertaan Tuhan Dan ajaib sekali Kalau Bapak Ibu pergi ke rumah saya Kulkas di rumah saya Barang-barang elektronik di rumah saya Bukan saya yang beli Saya gak pernah juga Ngemis di depan orang Tiba-tiba Waktu butuh ada aja Waktu butuh ada aja Kemarin nih Saya baru jahit Seragam anak sekolah Anak saya Kemagelang Ada lima pasang Putih, merah Kotak-kotak Coklat Aduh banyak Sampai maskernya juga ada Akhirnya saya dan anak saya Pergilah ke Magelang Naik motor Ngambil baju Waktu saya sampai Saya gak terlalu kenal Dengan tukang jahit itu Katanya terkenal bagus Tiba-tiba dia bilang Aku ingin berkati Anakmu aja ya Saya jadi bingung Maksud Ibu gimana Aku ingin berkati aja Gak usah dibayar Saya kaget Saya bilang gini sama anak saya Ken namamu apa Ken Fever Tau gak Fever artinya apa Kasih karunia Tuhan Tuhan sertai kita loh Saya bilang Bapak Ibu Sekalian Ketika kita Pegang Tuhan Jangan pernah takut Penyertaan dan janji Tuhan itu Selalu ada dan tersedia bagi kita Tapi izinkan Ketika kita menikmati berkat Ketika kita mengalami Kelimpahan di dalam Kristus Seharusnya Kehidupan kita Semakin Dipentuk Dan diajar oleh Tuhan Ditempah oleh Tuhan Makanya Seharusnya kita semakin tinggi Kita harus semakin kebawah Jalan untuk menuju ke atas Terkadang harus turun ke bawah Dan tidak enak Tetapi itulah kekristenan Adalah sebuah perjalanan Kekristenan adalah sebuah perjalanan Perjalanan untuk apa Menuju supaya kita semakin serupa Dan segambar dengan Kristus Itu goal kita Goal kita Bukan serupa dengan Konglomerat A Konglomerat B Hambat Tuhan C Hambat Tuhan A Enggak Tetapi goal kita adalah Menjadi seperti gambaran Bapak Menjadi seperti gambaran Kristus Dan Tuhan berkata Anakku Engkau sudah melakukan Tugasmu dengan setia Mari masuk di dalam Kemuliaan Bapak Di sorga Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian Janji-janji Tuhan tergenapi Dan begitulah janji Tuhan Kepada Abraham Terbentuklah sebuah Negara-negeri Yang begitu luar biasa Dan tak terkalahkan sampai hari ini Israel Lahir dari seorang Bapak Yang penuh dengan penderitaan Perjalanan dari Urkasdi Menuju Haran Dari Haran menuju Kanaan Dengan perjalan kaki Dan penuh air mata Dan tantangan Terkadang janji Tuhan Tidak tergenapi Istrinya sudah menopos Dan tidak punya Secara biologi Tidak bisa melahirkan Tetapi di dalam perjalanan itu Tuhan menyediakan Dimana ada ketaatan Abraham Disitu ada berkat Tuhan Disitu ada janji setia Tuhan Enggak mudah jadi orang Kristen Tapi saya yakin Bapak Ibu seru sekalian Pasti akan dimampukan Tuhan Dikasih kekuatan Tuhan Untuk terus hidup Seperti kehendak Dan kemauan Tuhan Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Haleluya Dikasih kekuatan Tuhan Dikasih kekuatan Tuhan